Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa berjumpa lagi dengan channel Sahrul Munir Videoku hari ini aku membuat wingkau babat Mari kita persiapkan bahan-bahannya 10 sendok kelapa parut yang sudah digukus kemudian didinginkan Lalu 20 sendok tepung beras ketan Sedikit mentega untuk olesan Kemudian 2 sendok mentega yang sudah dicairkan dan hangat Kemudian air hangat secukupnya dan juga garam sedikit Gula putih 7 sendok makan Vanili 1 Telur 1 butir Sekarang proses pembuatannya Masukkan kelapa parut yang sudah digukus dan didinginkan Kemudian masukkan gula pasir 7 sendok Kemudian garam sedikit Lalu mentega 2 sendok yang sudah dicairkan dan hangat Masukkan Kemudian masukkan vanili biar wangi Lanjut masukkan telurnya Lalu masukkan tepung ketan 20 sendok kemudian 20 sendok kemudian ini kita aduk rata ya pemirsa Kemudian kita masukkan air hangatnya secukupnya Lalu aduk-aduk sampai rata Kita masukkannya secara bertahap ya pemirsa Secukupnya aja Sampai seperti ini Lalu didiamkan Diamkan selama 30 sampai 60 menit Dan ditutup ya pemirsa Setelah didiamkan Teksturnya jadi seperti ini pemirsa Ini perlu kita tambah air lagi Ini kita tambah air secukupnya saja ya pemirsa Kemudian kita aduk-aduk rata Lalu kita bisa tes rasanya Bila kurang manis bisa ditambah lagi secukupnya Kemudian adonan ini siap kita panggang di teflon Sebelumnya teflonnya olesi dulu dengan mentega sedikit saja Ini dimasak di api yang sedang ya pemirsa Jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar Dan saat masanya ini Jangan ditekan-tekan ya pemirsa Hanya dirapikan saja Seperti itu Kemudian ini nanti kita tutup Kemudian bila sudah agak kokoh Ini bisa dibalik Proses masak ini memang harus sering dibolak-balik Pemirsa 3 menit ditutup Kemudian dibalik Jadi prosesnya memang dibolak-balik Biar matangnya Biar matangnya Biar matangnya Merata sampai ke dalam-dalamnya Pemirsa bila sudah seperti ini Ini bisa diangkat pemirsa Ini sudah matang Dan memang proses masak ini Tidak matang semuanya Pemirsa Matangnya itu tidak bersamaan Maksudnya Nah yang sudah matang ini Nah yang sudah matang ini Kemudian kita isi lagi Tidak perlu pakai mentega Jadi prosesnya itu Memang seperti ini Pemirsa Setiap 3 menit Kurang lebih 3 menit Itu kita bolak-balik Seperti ini Proses masak ini Bila apinya terlalu kecil Itu juga tidak baik Jadinya atos Atos alias keras Jadi bila apinya terlalu besar pun Efeknya Ini winkonya matangnya Tidak sempurna Bisa jadi dalamnya nanti Masih mentah Meskipun kelihatan luarnya Sudah matang Jadi harus pas ya Pemirsa Apinya Di api yang sedang ada Oke Pemirsa Sampai disini Video saya Semoga video ini Bermanfaat Amin Bila kalian menyukai video ini Di subscribe ya Pemirsa Satu subscribe Sangat berharga Bagi saya Terima kasih Bye bye Ini jadi dua belas Pemirsa Ini bisa di goreng Kayak gini Kalau mau Nanti Berharga Pemirsa Buku Satu belas Buku Selamat Sampai Setu Sampai Setu 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 selamat menikmati